Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat bereski melimpar ruah, bahagia dan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Alhamdulillah hari ini saya keingetan untuk membuat video khusus buat mbak-mbak atau warga negara Indonesia yang sedang tinggal di Hongkong yang ingin memperpanjang ATM BNI Jadi sebelum saya membuat video ini saya sudah survei, sudah mencari info menggali info sedalam-dalamnya dan insya Allah valid selama tidak ada perubahan insya Allah valid Bagi warga negara Indonesia yang ingin memperpanjang ATM khususnya bank BNI silakan langsung ke daerah terdekat masing-masing yaitu bisa langsung ke Yunlong ke Koswebe, ke Junwan atau langsung ke pusatnya Admiralty namun untuk di Admiralty hanya bisa melayani pada hari Ahad yaitu hari Senin jadi sekali lagi saya sampaikan khusus hari Senin sampai Sabtu di bank BNI pusatnya yaitu di Admiralty tidak melayani perpanjangan ATM jadi di semua cabang itu melayani perpanjangan ATM atau pergantian buku dari mulai hari Senin sampai dengan Ahad jadi sekali lagi saya sampaikan di bank BNI pusat Admiralty hanya melayani pergantian buku atau perpanjangan ATM hanya pada hari Ahad selain daripada hari Ahad Anda jangan ke sana karena Anda akan ditolak hmm pen apa saja yang perlu dibawa atau yang perlu dipersiapkan untuk memperpanjang ATM atau pergantian buku tabungan yang perlu Anda bawa adalah buku tabungan dan ATM tersebut yang kedua adalah kontrak kerja dan paspor yang masih berlaku kontrak kerjanya siapa ya kontrak kerjanya Anda lah masak punya saya ya kan kemudian yang terakhir adalah Hongkong ID card alias KTP Hongkong insya Allah selama tidak ada perubahan insya Allah info yang saya sampaikan ini valid insya Allah oke sahabatku ketemu lagi kirikan saya di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati